Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya, pemirsa semuanya Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman service TV Sharp Wonder 21 inci Ini sudah saya buka TV-nya Kerusakannya mati total Dan lampu indikator disini tidak menyala sama sekali Dan untuk TV Sharp Wonder jenis ini, jika lampu indikator tidak menyala Ini kemungkinan besar sekali kerusakan terjadi di area regulator ini Atau power supply SMPS-nya ini Jadi kita tidak perlu menetralkan kaki flyback Ataupun transistor horizontal Karena biasanya kalau kerusakan transistor horizontal ataupun flyback Di indikator sini sempat menyala Namun protect Namun untuk kasus kali ini Lampu indikator tidak menyala sama sekali Kita coba, kita colokin Oke, sudah kita colokin Kita cek di tegangan B+. Di sini tidak ada tegangan sama sekali, 0V Kita cek di B+, 300V-nya ini Di elko besarnya Di sini normal 288V atau bisa dipulatkan 300V-nya normal ini Dan sama sekali di B+, 0V ini Seharusnya ada tegangan 115V untuk Sharp Wonder ini Kita cabut dulu Ini colokan sudah kita cabut Kita cek di elko besarnya Kita lihat di sini masih ada tegangan tersimpan ya Tadi 288V dan turun terus Ini berarti ada masalah di area primer SMPS-nya ini Di primer regulator Di sini bermasalah Kita lihat masih ada tegangannya Dan cukup besar tegangannya Dan ini sangat berbahaya ya Dan untuk tegangan yang tersimpan di elko besar ini Seharusnya dihilangkan dulu Oke, kita bisa menghilangkannya dengan Stacker solder ini Seperti ini Di elko negatif dan positifnya Kita tempelin colokan solder Dan kita tes Di sini sudah hilang tegangannya Atau tinggal 1, berapa volt Dan itu sudah aman Kita pegang juga tidak masalah Oke, supaya aman Dalam melakukan servis Dengan kendala Tegangan 300V-nya Nyimpan di elko Maka kita harus memasang resistor dulu ya Supaya nanti aman Dan cepat hilang tegangan di elko ini Kita pasang resistor Supaya begitu kita cabut colokannya Di sini tegangan langsung berangsur-angsur Cepat hilang ya Tidak nyimpan di elko Dan kita bisa mengecek komponen di sini dengan aman Oke, pertama kita lakukan pengecekan di dioda zener ini Oke, kita balik Untuk dioda ini aman ya Zener ini Kita lanjut ke zener yang satu ini Ada dua buah zener Dan ini juga aman Lalu kita cek untuk dioda zener dekat STR ini Ini juga aman Tidak jebol Oke, untuk kasus seperti ini Sering sekali terjadi kerusakan di resistor picu atau trigger Untuk IC STR Ini triggernya menggunakan resistor 680 kg di sini Ini dari tegangan positif 300 V Dapat elko positif Di sini ada resistor Yaitu R723 ini Ini nilainya sekitar 680 kg Tidak perlu kita balik Karena saya sudah hafal ini untuk resistor ini Untuk resistor ini berfungsi sebagai trigger atau picu Dari IC STRF 6654 Atau 6653 ini sama saja Dan juga untuk resistor ini Ini adalah R725 Ini berfungsi sebagai picu atau trigger dari transistor drivernya ini Ini driver untuk IC STRnya Menggunakan transistor dan dipicu atau ditrigger dengan resistor ini Ini nilainya sekitar 560 kOhm Oke, kita cek dulu dua resistor ini Yang pertama kita cek Ini resistor yang untuk picu STRnya Oke, cukup kita netralkan salah satu kakinya Kita pindah ke skala pengukuran Ohm Ya, disitu terukur 0,664 MB Berarti ini masih normal 0,664 MB itu sama dengan Terukur normal ini Oke, langsung kita solder lagi Berarti resistor ini tidak rusak Selanjutnya kita akan mengukur resistor disini R725 R725 sebagai picu transistor driver STRnya Ini nilainya sekitar 560 kOhm Ya, sudah kita netralkan satu kakinya Dan kita cek Oke, menunjukkan nilai 5,98 MB Ini berarti Resistor ini sepertinya Molor ya Atau membesar resistensinya Kita cek ulang Terkadang malah putus ini Kita lihat Tidak menentu ini nilainya Oke, sepertinya resistor ini bermasalah Karena tidak bisa menunjukkan nilai Ohm yang tepat Dan nilainya sangat besar ini Ukuran Mega Ohm Dan selalu berubah-ubah Kita lihat di skala multitester 20 Mega, 25 Mega Dan berubah-ubah terus Oke, kita cabut saja resistor ini Untuk mengukurnya Supaya lebih jelas Ya, ini resistornya Kita lihat warnanya hijau, biru, kuning, emas ini Nilainya 560 kOhm seharusnya Oke, kita tes ulang Supaya lebih jelas Kalau tadi Waktu di PCB Menunjukkan nilai Mega Ohm yang sangat besar Dan tidak menentu Sekarang kita lepas dan kita tes Malah tidak menunjukkan nilai sama sekali Atau putus ini resistornya Oke, bisa dipastikan Resistor ini putus Dan saya akan menggantinya Kita cari dulu resistornya Oke, saya nemunya resistor 470 kOhm Sekalian modifikasi ini Tidak masalah Saya sudah pernah mencobanya Mengganti dengan 470 kOhm Kita pasang saja Oke, sudah kita pasang resistornya Dan buat teman-teman semua Sebenarnya kalau belum pernah mengalami seperti ini Lebih baik kita mengganti STR dulu ya Cuma karena saya sudah sering menangani Kasus seperti ini Dengan tegangan menyimpan di elko besar Dan sudah pernah mengalami resistor tersebut Dua-duanya mati pun pernah Zainernya shot juga pernah Maka saya langsung ke zainer dan resistor dulu Pengecekannya Kalau buat teman-teman Mungkin lebih baik diganti STRnya dulu Karena STR juga sering terjadi rusak Tegangan di 300Vnya menyimpan Bisa pula tidak menyimpan Tapi tetap Bplus tidak keluar pun bisa Oke, langsung kita cek saja Untuk tegangannya Setelah kita ganti resistor tadi Dan jangan lupa Untuk resistor pengaman ini Kita lepas dulu Supaya tidak mengganggu Kinerja dari power supply ini Oke, kita colokin stackernya Dan kita saksikan disini Lampu indikator sudah menyala hijau Kita cek Berapa tegangan Bplusnya Disini Dan normal ya Ini 115V Ya, sudah terdengar suaranya Oke, TV sudah nyala dan normal gambarnya Cuma resistor yang rusak Dan cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Don't acabar ya